Horos Medan Biarpun di luar sudah gelap, tapi semangat kita harus tetap pagi. Itulah Atomi kalau kita selalu keluar kemanapun kita harus punya semangat. Tadi Pak Michael sudah membagikan kalau kita di Atomi harus dan wajib sharing. Kalau sharing perlu testing gak? Kalau mau testing dari siapa? Dari diri sendiri. Jadi kalau di Atomi kita harus memakai produk Atomi baru bisa sharing. Saya cerita sedikit tentang pengalaman saya di Atomi. Sebelumnya, sebelum Atomi launching itu kami mau sharing produk itu home party. Pas itu belum ada testi apa-apa. Jadi semua orang juga mencoba, mencoba ini mencoba itu. Oh di Korea boomingnya ini, ternyata dipakai di Indonesia kurang cocok. Kenapa cuaca, kenapa tekstur kulit. Setiap orang punya kulit yang berbeda, ada yang kulit kering, kulit berminyak, kulit sensitif, dan bahkan ada yang sudah keringnya sudah pecah. Ada yang jerawatan penuh. Apakah semua harus pakai produk yang sama? Tidak. Makanya Atomi mengeluarkan banyak produk. Hari ini saya akan men-sharing beberapa produk Atomi yang di skin care. Sebelumnya, ODS sebelumnya Pak Michael sudah membagikan tentang Fosystem. Fosystem itu adalah dasar dari semua produk Atomi kalau mau memakainya. Fosystem dimulai dari deep cleanser. Deep cleanser itu untuk mencuci wajah dari kotoran. Itu di kita seperti teksturnya adalah krim. Kita pakaikan ke wajah, kita basuh dengan air atau dengan tisu ataupun kapas. Setelah ini deep cleanser, itu membuat tekstur di kulit kita menjadi kenyal. Itu juga mengangkat kotoran, membuat kita menjadi cerah. Setelah menjadi cerah, otomatis kulit kita sehat dong. Kalau kulit sehat itu pasti glowing. Jadi tidak ada yang bilang, oh si Fanny kamu sekarang kulitnya sudah bagus, pasti kamu toppingnya banyak, skin care-nya kamu taruh di muka banyak. Logikanya kalau kita punya kulit tidak sehat, pakai apapun, percuma. Kenapa? Karena kulitnya itu skin care-nya tidak bisa lengket ke wajah kita. Setelah kita pembersihannya bagus, itu baru kita lanjutkan ke foam cleanser. Pemakaian foam cleanser itu kebanyakan orang yang belum ngerti bahwa foam cleanser kita itu Rp130.000. Mahal enggak? Enggak mahal. Itu bertahan berapa lama? Empat bulan. Empat bulan itu kenapa? Satu tetes doang kita gosok, itu akan menjadi foam yang banyak untuk pemakaian. Satu wajah. Dan itu juga bisa dipakaikan ke daerah seperti, maaf yang agak gelap. Nah itu kalau memang di bagian-bagian tertentu yang agak gelap, di lutut kaki ataupun di siku ataupun di bagian lipatan, itu Anda boleh pakai foam cleanser, itu juga bisa putih. Selanjutnya adalah produk kita adalah peeling gel. Peeling gel itu kita pemakaiannya adalah kita letakkan di wajah, setelah diletakkan di wajah itu biarkan 3 menit. Tergantung di ruangan apa Anda memakai. Kalau di ruangan ber-AC, 3 menit. Jika kalau di ruangan yang pengap, 5 menit. Kenapa? AC membantu mengeringkan. Kalau kamu pakai kipas lagi, lebih cepat lagi. Jadi setelah dia sudah agak kering, seperti ada melting, ada meleleh-meleleh, nah disananya Anda untuk men-scrub, itu akan keluar daki-daki di wajah. Itu gunanya apa? Mengangkat kulit mati kita. Kalau kulit mati kita sudah terangkat, otomatis skin care apapun yang kita pakai akan terserap. Jika kulit mati masih ada, seperti tanaman. Itu kalau di bawahnya itu tanah, tapi di atasnya itu ada lapisan minyak, kita taruh berapa pupuk pun tidak akan masuk. Itulah kegunaan peeling gel. Itu selanjutnya adalah peel-off mask. Peel-off mask itu kegunaannya itu dipakaikan ke wajah tipis saja. Ada yang memakainya setiap hari untuk mengecilkan pori-pori. Ada yang memakainya sampai pagi. Itu untuk line, garis keriput. Jadi ini dipakaikan kering, sebelumnya itu Anda boleh memakaikan skin care kesukaan Anda. Kegunaan peel-off itu adalah mengecilkan pori-pori untuk elastis wajah dan juga membersihkan kulit. Otomatis ketika kita mengangkatnya, maka kotoran yang ada di kulit kita maupun kulit mati yang belum terangkat oleh peeling gel akan terangkat. Ini adalah salah satu produk dari Atomi. Jika Anda mengatakan kalau deep cleanser itu terlalu berminyak atau teksturnya terlalu oily atau terlalu moisture untuk Anda, saya punya banyak pilihan untuk Anda. Kenapa? Karena Atomi memang mengerti membernya. Kita punya kulit yang berbeda, kita punya tekstur kulit yang berbeda dari berminyak, tijonnya berminyak tapi sininya kering, ada yang pori-porinya besar, ada yang pori-porinya halus, ada yang pori-porinya kecil tapi banyak flek. Ada yang sudah banyak jerawat berflek lagi. Jadi itu bagaimana? Setelah pemakaian dari force system, itu kita masuknya itu ke pemakaian skin care. Setelah pemakaian skin care, kita ada dari Atomi itu ada BB cream. BB cream adalah, dia ada di dalam BB cream itu selain untuk makeup, dia juga ada SPF, juga ada brightening, jadi 3 in 1. BB cream kita itu 3 in 1. Tapi selain dari BB cream, ada produk lain yang bernama Healthy Glow. Healthy Glow itu kita pakai sebelum BB cream. Saya mau tunjukkan kepada Anda, ini adalah Healthy Glow Base. Dia ada 30 SPF, mengandung brightening, dan dia juga menjaga pori-pori kita dan moisturizer wajah kita. Ini saya lakukan sedikit testimoni ya untuk Anda, kenapa saya bilang untuk kulit Asia seperti kita, kita butuh Healthy Glow. Karena kita di Indonesia banyak debu, sekali keluar wajah hitam. Jadi kita tidak bisa samakan dengan orang Jepang, orang Korea, atau negara Singapura. Karena mereka bersih, pergi keluar malam pulang di wajahnya kotorannya sedikit. Tapi kita Indonesia wajah kita pulang hitam, debu kita banyak. Jadi ini kegunaan Healthy Glow ini saya mau kasih testi nanti. Tapi sebelumnya kita, contohnya ke Indonesia kan hitam, kalau ke Nepal kita kuning. Ke Nepal kuning, jadi bisa tidak kita samakan dengan negara-negara lain? Tidak bisa. Jadi dengan logikanya kita harus mencoba setiap produk untuk iklim kita. Ini Healthy Glow, jika dipakaikan, Ini adalah kertas putih, kertas putih ya. Healthy Glow. Saya pakaikan BB Cream. Ini yang tidak ada Healthy Glow, ini ada Healthy Glow. Kapas bersih. Jika Anda yang beraktifitas di luar, mau praktis, mau cantik, bisa enggak? Bisa. Tapi kita perlu pilih produk yang tepat. Jadi kita pakai Healthy Glow untuk memproteksi pori-pori wajah kita. Mau keluar seharian enggak apa-apa, karena Healthy Glow ini mengandung ros ekstra yang menjaga moisturizer wajah kita, supaya menjaga kelembapan. Jadi kita keluar seharian pun tidak akan menyebabkan jerawat. Ini saya sudah punya testi. Ini saya pakai, kalau punya daun lain yang jerawat, itu saya kebanyakan mintanya itu pakai Healthy Glow tanpa BB Cream ataupun Cushion Foundation atau apapun. Hanya Healthy Glow sampai wajahnya sembuh. Kegunanya adalah menjaga pori-pori supaya tidak masuk kotoran. Jadi Healthy Glow itu wajib. Selain dia mengandung SPF, SPF, dia juga melembabkan, mengurangi wanita-wanita paling suka, kerutan. Kerutan diperhalus, wajah menjadi cerah, terus kita jadi glowing. Setelah dipakai itu dia bukan berwinyak, tapi dia glowing. Menjaga kulit kita dari pori-pori tertutup, maaf terbuka. Jadi kita tidak kemasukan pori-pori kotoran. Itu ya. Untuk testi dari Healthy Glow itu wajib. Jadi ini adalah paket andalan Atomi Indonesia dan sudah launching. Jadi Anda yang belum pernah memakainya, Healthy Glow itu warnanya pink. Ada pinky-pinkinya. Jadi kalau dipakaikan wajah itu, dia seperti glowing, dia itu tidak ada seperti kesan berminyak, cuma glowing. Kadang ada orang yang tidak mengerti, katanya berminyak sekali. Tidak. Justru dia menjaga minyak di wajah Anda supaya tidak terjadinya jerawat. Dia hanya tampak glowing. Jadi ini juga boleh cowok yang pakai. Star Master kami juga ada yang pakai. Karena untuk menjaga pori-porinya supaya tidak termasuk kotoran. Selanjutnya, ada produk baru dari Indonesia, sudah masuk Indonesia adalah Echomal Bubble Cleanser. Ini adalah andalan saya belakangan ini setelah dia launching ke Indonesia. Tadi ada yang bilang, oke saya sudah coba Deep Cleanser loh. Karena ada beberapa member saya, katanya setelah pakai Deep Cleanser, mukanya berminyak sekali. Sebenarnya saya suka banget sama Deep Cleanser, karena setelah pakai, dia keluar minyak. saya masas wajah pakai Jet Roller. Itu malah kerutan yang di dalam, di pipi wajah kanan-kiri kita itu berkurang. Bagaimana dengan Echomal Bubble, itu sudah teruji oleh dermatologi. Apa artinya? Apa artinya? ini sudah teruji dan diteskan ke Sukarelawan. Ini produk bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk bayi. Jadi ini sangat aman, buktinya dia sudah dapat Echocet. Echocet adalah salah satu perusahaan organisasi yang memberikan izin untuk produk-produk organik pertama di dunia. Kedua adalah ini, pasangan dia, Mild Cleansing Water. Ini yang saya mau kasih coba. Ini sangat luar biasa. Kalau Anda yang malas menggunakan banyak step, orang yang mau praktis, seperti ini adalah One Packaging. Ini Mild Cleansing Water ini, mengandung 84 bahan alami. Dan ini juga sudah melewati dermatologis dan Echocet. Seperti ini tangan saya, sudah saya gambarkan dengan mata dan lipstick. Oke? Ini dipompa dengan kapas. ditempelkan, biarkan sebentar. Anda mau praktis? Silakan coba ini. Sudah launching di Indonesia, dan selalu best seller. Anda memakai eyeliner, memakai mascara, tadi saya memakaikan mascara, eyeliner, dan lipstick. Saya juga memakaikan eyeshadow. Hanya satu, hapus. Selesai. Dan ini tidak perlu dibilas juga tidak apa-apa. Seperti kita kadang mau tur ke luar negeri, naik pesawat 8 jam, itu Anda boleh menggunakan produk ini, di pesawat Anda cuci wajah, tidak perlu dibilas, lanjutkan ke skincare, lanjutkan ke healthy glow, BB cream. Ini adalah produk alami. 100% alami kenapa? Aman untuk bayi. Jadi untuk Anda, yang punya skincare yang bermasalah kering, sensitif, tidak bisa pakai dengan produk yang berminyak, seperti deep cleanser, ini adalah pilihan Anda. setelah ini, baru kalian memang memerlukan, ditambahkan dengan matte bubble echo. Ini juga bagus, dilanjutkan. Untuk kalau memang Anda yang punya aktivitas, dan makeup yang tebal. kita katakan lagi, ada orang yang punya skincare yang paling sensitif, sangat sensitif, sampai pakai apapun, gatal. pakai apapun, beruntusan. Ada dong, punya skincare yang begitu, mungkin member Anda, atau siapapun yang saudara, punya skin kulitnya yang super kering. Kelihatan itu, kering itu di mana? Hidung. Di lipatan sini itu, ada pecah-pecah. Pecah-pecah kering. Di sininya kering, atau di sininya kering. Itu mau pakai apa? Kita ada produk lain, yang saya mengandalkan ini juga, untuk ke downline saya. Item cleanser. Sudah pernah mencoba? item cleanser itu, tulisannya adalah, head to toes. Dari kepala, sampai kaki. Ini mengandung delapan, extra, buah, organik. Salah satunya, basil, common malt, rosemary. Ini sangat bagus, untuk kulit yang bermasalah. item cleanser, dia memiliki, setelah dipakai itu, dia agak mean. Dia dingin, untuk orang yang punya kulit yang sangat sensitif, itu Anda boleh apply, biarkan sebentar, baru dibilas. Ada yang membiarkannya sampai pagi, tapi saya lebih rekomen itu, tetap dibilas. item cleanser ini juga, penjualan terbaik di Indonesia. Kalian boleh search internet, itu bakal sebentar saja sold out. Kenapa? Ini, dia kegunaannya sangat banyak, sampai untuk mencuci daerah sensitif. ini sangat bagus. Pakai ke wajah, aman. Ada orang yang punya, bau badan, kalau punya bau badan, item cleanser cocok untuk Anda. Dipakaikan saja, biarkan 15 menit, biarkan 15 menit, itu, baru dibilas. jika ada di bagian, maaf, yang lipatan-lipatan yang agak gelap, itu juga boleh dipakai. Di bagian kewanitaan yang agak gelap, Anda coba, apply, biarkan, bilas. Konsisten, jadi setiap produk itu, atomi itu alami. Jadi kalau Anda mau cepat ekspres, tidak di atomi. Jadi itu Anda harus konsisten memilih, Anda mau memakai deep cleanser, silakan. Mau memakai, mild cleanser, silakan. Tapi yang wajibnya adalah, cucilah wajah Anda sampai bersih, baru memakai produk atomi. tapi kalau Anda males menggunakan semuanya, Anda langsung mau memakai, skip kanan, langsung ke skincare, dan Anda klaim produk atomi itu kurang bagus, apakah itu masuk logika? Jadi semuanya itu, harus ada proses. Proses pembersihan, baru pemakaian skincare terserap. kadang kalau kita keluar itu, kita mau mengajak orang untuk masuk ke atomi. Orang akan melihat ke wajah Anda. Kalau wajah Anda itu masih kusam, masih beruntusan, apakah orang akan percaya? Tidak. Tidak akan. Jadi kalau Anda mau memprospek, saya sudah mencoba. Dulu saya memprospek satu-satu, one by one, home party, berapa set for system saya habis, berapa set ini saya habis, percuma. Sekarang saya sudah tidak ada yang mengajak orang masuk atomi. Saya cuma jalan, nongkrong, orang akan bertanya, Van, kenapa wajah kamu sekarang glowing? Ini adalah testimoni berjalan. Anda mau bawa barang-barang keluar, mau bawa segepok barang-barang atomi keluar, tapi wajah Anda tidak terurus, sama saja. jadi kalau Anda mau cantik, rajinlah pakai atomi. kalau Anda mau sukses, rajinlah sharing. Dengan sharing, bukan hanya ke member kita, ke orang lain, itu akan sounding, satu mulut ke satu mulut, bahwa kamu adalah leader yang baik. Jadi saya cuma mau mengingatkan, hari ini, siapa sih yang mau memulai? Kalau bukan dari kita sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya, Van Ilam. Selamat menikmati.